Pada hari ini dalam tahun 1972, Universiti Teknologi Malaysia ditubuhkan mengikut Akta Universiti dan Kolej Universiti. Ia adalah universiti yang kelima ditubuhkan di Malaysia. Sejarah Perkembangan Universiti Teknologi yang sebelumnya dikenali sebagai Institut Teknologi Kebangsaan telah bermula dari tahun 1925 apabila Jabatan Kerja Raya menubuhkan sekolah teknik untuk melatih-latih teknik jabatan tersebut. Beberapa jabatan lain juga menubuhkan bahagian latihan teknik bagi keperluan masing-masing. Dalam tahun 1930, Sekolah Teknik Jabatan Kerja Raya dan semua bahagian latihan jabatan-jabatan lain itu telah disatukan menjadi pusat latihan teknik bagi melatih pembantu-pembantu teknik dari seluruh Melayu. Pada 16 September tahun 1946, Maktab Teknik telah dipentuk atas cadangan jawatan kuasa penasihat sekolah teknik dan jabatan pelajaran. Setelah berpindah dari bangunan di Jalan Brickfield ke bangunan di Jalan High Street dan kemudiannya ke Sekolah Maxwell di Jalan Ipoh, Maktab Teknik ini telah diperuntukkan bangunan sendiri di Jalan Gurney pada tahun 1955. Mulai tahun 1960, Maktab Teknik telah menyelaraskan kursus-kursus bagi membolehkan para pelajar menuduki peperiksaan ikhtisas kejuruteraan seperti Institution of Civil Engineers, Institution of Electrical Engineers dan Institution of Mechanical Engineers United Kingdom. Hasil dari perkembangan kursus yang besar, Maktab Teknik ini telah diperakui oleh jawatan kuasa perancangan pelajaran tinggi sebagai institusi teknologi pada tahun 1969 yang kemudiannya dikenali sebagai Institut Teknologi Kebangsaan dan seterusnya diberi taraf universiti. Kursus-kursus diploma dan ijazah yang dikendalikan oleh Universiti Teknologi ini adalah dalam bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan jentera, kejuruteraan elektrik, kuasa dan perhubungan, pengurusan harga, perancangan bandar dan wilayah, sains, seni beda, ukur bahan dan ukur tanah. Universiti ini telah menempa sejarah kejayaan Dewu Pecara Convocation pertamanya pada 3 hari bulan Desember tahun 1977. Kanselor pertama Universiti Almarhum Duliang Mahamulia Sultan Ismail Ibn Almarhum Sultan Ibrahim Sultan Johor telah menganugerahkan ijazah kepada 64 orang graduan ulung bagi pengajuan kejuruteraan awam, jentera dan elektrik. Universiti Teknologi Malaysia sehingga sesi 1980-81 telah dapat mengeluarkan seramai 606 graduan ijazah dan seramai 4,270 graduan diploma. Oleh itu, dengan tertubuhnya Universiti Teknologi Malaysia pada hari ini dalam tahun 1972, maka dapatlah dilatih ahli-ahli teknologi yang cekap sesuai dengan keperluan negara. Terima kasih telah menonton!